Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang injeksi slimming ya atau menyuntikkan suatu jenis zat tertentu ya yang mengandung vitamin, nutrisi dan lain sebagainya dan biasanya ini dilakukan di klinik kecantikan semacam seperti itu ya oleh para ahli biasanya disuntikan ke daerah tangan, ke daerah paha, perut, bokong dan bagian-bagian tubuh yang berlemak lainnya semacam seperti itu dan ya saran saya sebelum kita membahas lebih lanjut ini masih debatable ya, masih terjadi perdebatan bahkan di dunia medis sekalipun begitu ya kaitannya dengan suntik kurus ini namun ya bagi anda yang memang memutuskan untuk melakukannya sebisa mungkin anda ya telah benar-benar paham konsekuensinya telah benar-benar mengerti tentang apa yang akan terjadi anda bisa search dengan kata kunci lipotropic injection ya kalau mau lebih detail karena di luar sana banyak sekali informasi tentang hal semacam seperti itu nah pastikan juga anda misalnya kalau memang benar-benar ingin mencoba dan kita menghormati kebebasan setiap orang untuk memutuskan segala sesuatu atau atas apa yang ingin mereka lakukan sendiri ya kita tidak mau memaksaan kendang pastikan dilakukan di tempat yang memang kredibel yang memang memiliki ahli dokter ya yang punya jejak rekam yang bagus ya bukan asal klinik kecantikan abal-abal dan lain sebagainya semacam seperti itu namun ya biasanya memang untuk suntik slimming ini ya injeksi slimming ini atau suntik kurus atau apalah gitu biasanya bisa menimbulkan respon berbagai macam ya ada reaksi alergi gatel-gatel bisa menimbulkan cecak nafas terus kemudian terjadi pembengkakan di daerah rongga mulut juga ditenggorokan ada yang mengakibatkan sampai dengan diare terus kemudian mual muntah dan lain sebagainya dan juga sakit kepala halal semacam seperti itu bisa saja terjadi dan suntik kurus ya injeksi slimming ini juga memang sangat tidak disarankan begitu ya sebagaimana dengan obat diet dan sebagainya kita lebih prefer untuk menjadikan tubuh kita dengan berat badan yang ideal dengan cara yang lebih sehat yaitu dengan mengatur pola makan ya terus kemudian aktivitas fisik olahraga dan lain sebagainya semacam seperti itu jadi kalau pun Anda melakukannya cobalah dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kulit dokter kecantikan ya diskusi dengan mereka terus kemudian kalau selama ini Anda punya rewet alergi dan sebagainya boleh dikonsultasikan ke mereka dan sebagainya semacam seperti itu dan sekali lagi ya kalau kita sangat tidak menyarankan untuk melakukan suntik kurus tapi kembali lagi semua berpulang ke pribadi masing-masing oke saya rasa itu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, subscribe dan follow sosial medikam yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Neka dari dietkalori.co.id selamat menikmati